Selamat pagi, siang atau sore. Selamat pagi, siang atau malam dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Herman, saya dari Purwokarto atau Banyemas, saya seorang pengajar musik, dan pagi hari ini saya ingin memberikan tips-tips bagaimana cara untuk bermain musik keyboard secara tunggal, secara mudah dan praktis, dan khusus bagi pemula, saya akan memberikan tips-tips awal yang sangat praktis dan bisa diikuti, dan semoga nanti ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua, bisa mengikutinya, dan nanti bahkan bisa bermain musik dengan teknik yang benar, dengan cara yang benar juga. Selain saya pengajar, saya juga menjual alat musik gitar, dan bagi Anda yang mungkin yang berminat nanti bisa menghubungi saya. Juga, kalau yang ingin nanti belajar untuk lebih lanjut dalam bermain musik keyboard, ataupun musik yang lain seperti gitar, juga bisa menghubungi saya. Sekarang saya akan memberikan tips yang praktis untuk pemula, dari awal, supaya Anda semua bisa nanti bermain keyboard dengan baik. Untuk yang pertama, saya akan memberikan tips-tips dasar bagaimana kita mengenal keyboard, dan juga nanti awal untuk belajar keyboard itu sendiri. Oke, yang pertama, di dalam setiap keyboard, itu pasti ada yang namanya tuts, dan terdiri dari dua tuts. Yang pertama ada tuts putih, nah ini kebetulan saya kasih stiker keyboard saya tutsnya coklat, tapi aslinya putih. Jadi ada dua tuts yang warna putih, dan juga satu tuts lagi warnanya hitam. Nah, kita perhatikan dulu sekarang yang warna hitam. Jadi Anda bisa lihat di sini, tuts yang warna hitam di atas ini. Ya, diperhatikan sekali lagi boleh, dilihat tuts yang warna hitam saja, yang bagian atas ini. Oke, kalau sudah, sekarang perhatikan ada kelompok dua, dan kelompok tiga di dalam tuts hitam ini. Ya, ada kelompok dua, dan ada kelompok tiga di dalam tuts hitam. Nah, yang mana kelompok dua itu? Kelompok dua itu yang jaraknya sama, seperti ini. Nah, ini kelompok dua, ini kelompok dua, ini juga kelompok dua, kelompok dua, dan kelompok dua juga. Kemudian kelompok tiga, kemudian kelompok tiga, ini kelompok tiga, ini juga tiga, dan terakhir ini kelompok tiga juga. Jadi sekali lagi ada dua, kelompok dua, dan kelompok tiga. Ini kelompok dua yang tadi, dan ini kelompok tiga. Oke, sekarang saudara bisa perhatikan kelompok dua sama kelompok tiganya. Coba dilihat lagi keyboardnya, dipandang, dilihat yang mana kelompok dua, yang mana kelompok tiga. Ayo, bisa bedain? Ya, kelompok dua yang mana, kelompok tiga yang mana? Coba, Anda sendiri coba tunjuk, mana kelompok dua, kelompok tiga, coba. Ya, ada yang sudah bisa, ada yang mungkin masih sedikit bingung, nggak apa-apa. Saya kasih tahu sekali lagi kelompok dua yang ini. Ya, kemudian ini kelompok tiganya yang ini. Ini kelompok tiganya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, perhatikan semua kelompok dua. Semua kelompok dua saja, ya. Semua kelompok dua, kita mulai dari yang awal di sini. Yang pertamanya, ya, dari kelompok dua, yang pertama, terus turun ke bawah, lalu tekan, dan itu pasti bunyinya namanya nada do. Ya, jadi sekali lagi, kelompok dua, yang pertamanya, terus turun ke bawah, bunyikan. Tekan, ini bunyinya namanya do. Kemudian, ada kelompok dua yang lain, sama. Yang pertamanya, turun, tekan, bunyinya pasti do. Ini juga sama, kelompok dua. Yang pertama, turun, bunyinya do. Lagi, kelompok dua yang pertama, turun, bunyinya pasti do. Terakhir, kelompok dua yang pertama, turun, bunyinya pasti do. Jadi, kalau kita lihat nada do, itu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di dalam bermain musik, kalau misalnya dari do ke do sini, itu namanya oktav. Jadi, ini oktav ke satu, do ke do. Kemudian, ada yang namanya oktav kedua, itu dari do sini, kemudian lanjut do berikutnya. Ini oktav kedua. Jadi, kalau diurut, di dalam sebuah keyboard, itu ada lima oktav. Jadi, oktav ke satu, oktav kedua, oktav ketiga, oktav ke empat, oktav ke lima. Jadi, itu yang pertama. Lalu, kemudian, di dalam kita bermain keyboard, kita juga harus tahu ada tiga hal yang penting. Yang pertama, yaitu style. Style itu adalah irama, sama. Ya, seperti ini. Nah, ini salah satu style. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya voice. Voice itu apa? Voice itu adalah suara. Suara itu bisa ada macam-macam. Ada suara piano. Ada suara yang lain. Misalnya, seperti ini. Ya, jadi macam-macam. Ada juga, misalnya, suara string. Itu voice. Kemudian, ada yang terakhir tempo. Jadi, kalau kita bermain musik keyboard tunggal, ada style, ada voice, ada tempo. Misalnya, saya memakai style seperti ini. Ini style. Kemudian, tempo kita bisa atur. Di sini, temponya saya pakai 68. Kemudian, kalau misalnya saya pakai voice. Nah, itu tadi basic atau dasar dalam kita belajar keyboard. Jadi, harus tahu nanti ada style, ada voice, ada suara, kemudian juga ada tempo. Tetapi, untuk masuk langsung seperti tadi, bermain seperti tadi, tidak bisa otomatis. Kita akan belajar nanti step by step. Bagaimana caranya kita harus belajar dulu. Nanti saya akan ajarkan lebih lanjut. Cara kita bermain tangga nada. Jadi, tangga nada itu terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misalnya, seperti ini. Nah, ini tangga nada. Tangga nada itu sendiri banyak macamnya. Ya, dimulai dari tangga nada C, ada tangga nada D, ada tangga nada E, dan seterusnya. Kemudian, nanti kita belajar, setelah itu bisa, kita belajar penjarian. Penjarian itu bagaimana jari kita bermain bagus. Jadi, misalnya bunyinya seperti tadi, tapi tangannya misalnya seperti ini, jarinya. Nah, suaranya benar, tapi tekniknya belum. Jadi, nanti harus seperti ini. Jadi, jarinya tidak boleh tinggi, tidak boleh ngangkat. Jadi, harus dekat sama tooth. Nah, itu nanti ada namanya latihan senam jari. Itu nanti ada latihan sendiri. Kemudian, yang kedua nanti setelah itu kita belajar chord atau kunci dalam keyboard. Itu juga banyak, tetapi nanti saya akan memberikan yang praktis, sehingga nantinya Anda semua bisa bermain musik yang sederhana dulu. Tetapi sudah bisa dengan kunci, ada voice-nya, juga ada temponya. Nah, untuk sementara, saya memberikan tips yang seperti ini dulu di awal. Nanti kalau Anda ingin belajar lebih lanjut, saya akan membuatkan yang kedepannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sehingga nanti bisa lebih bagus lagi dalam belajarnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita belajar tips awal untuk bermain musik ini. Sampai ketemu dan terima kasih.